Kita sudah sampai lokasi, itu lokasinya. Orang yang sekarang di tempat sampah? Oh gitu ya. Oh itu, itu tuh. Al-Qurusarka Saya tadi malam itu mimpi ya Pak, disuruh njemput sampahat. Iya mau ya? Harus pake baju bersih, nggak boleh. Ini dipegang dulu boleh. Ayo, samen. Rokoknya mana tadi? Ayo, samen mandi dulu. Ini Pak Kasut. Ya, ada. Ini kita, sekarang kita ini didampingi perangkat desa Kami juga didampingi dari pihak bukis mas Kami didampingi sama BPD Dan kegiatan ini murni kegiatan sosial Kegiatan ini murni apa ya Inspirasi dari orang-orang baik Tanpa ada tendensi apapun Tendensi politik, tendensi kepentingan apapun mbak ya Kalo ini pasangan ya Nanti di sana pak, di golenok Ya Masa pasangan pak Lai sampah belum ngongin pedus Ini waras sama aku Ini uang Ini baku ya Aduh mboten pak Kalo langsung maon Bismillahirrahmanirrahim Shai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Alhamdulillah hari ini Kita masuk di bulan puasa hari ke 17 Insya Allah Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat Bisa melanjutkan puasa sampai akhir bulan Ramadan Amin Hari ini luar biasa bagi kami Alhamdulillah Saya bersama tim dari Poreh Lamungan Dari Bin Mas Bersama dengan pihak desa Pihak bukis mas Hari ini insya Allah Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan Sehingga kita bisa membantu salah satu warga Yang mana kakak berarti ini mengalami gangguan kejiwaan Ya jadi pihak desa sudah berulang kali membantu Namun Karena orang yang dengan gangguan jiwa itu harus perlu kesabaran pak ya Sehingga hari ini kami datang Sengaja diundang sama pak kepala desa Alhamdulillah kami juga memiliki tempat untuk perawatan penampungan Sehingga insya Allah nanti akan kami jemput pak Kami bawa ya Saya mohon doanya Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya Dari Poreh Lamungan Dari desa Mudah-mudahan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala ridho Ikutin kegiatan hari ini Kita akan evakuasi Satu dari dua bersaudara yang mengalami Gangguan kejiwaan Yaitu Pak Harmaci Ayo Pak Yuk Kita sudah sampai lokasi Itu lokasinya Yang mana? Lulanggi kan Iya Kan tidurnya disini Kemarin ketemu sama saya juga disini Oh gitu ya Nah Dulu kan disana Karena takut Sehingga tinggal disana Sekarang dimana orangnya? Tempat sampah Tempat sampah Orangnya sekarang di tempat sampah Oh gitu ya Kalau lagi biasanya disitu Ngobong-ngobong Terus pak nanti kalau rencana dimandik 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 dimana ya? Di sana ada air pak Oh ada air? Oh iya tempat sampah Tempat sampah Ada Monggo Tak ada di sana aja Cuma mobilnya Masuk masuk Oh Eh Duk 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 Tempat mandinya disana pak Tempat mandinya disana pak Kayak apa? Disini dah Kan kemarin kan kita sudah disini Kita punya Berarti kita jalan sini bagus Pak yuk jauh enggak ayo Bismillah enggak apa-apa Bismillahirrahmanirrahim Pak itu tempat sampai itu punyaknya desa ya punyaknya desa luar biasa ya tapi pengelolaannya masih terkendala terus ya kan Pak ya luar biasa lah desa sudah memiliki tempat gitu ini kita karena bapaknya itu kalau tidur siang itu disana di jalan di bawah pohon pisang di mana di terpal tapi kalau hari-hari dia nyarik makan itu kadang di tempat sampah sana berarti ano Pak ada yang ngambilin sampah itu setiap hari ada ada luar biasa loh Pak ini bisa jadi percontohan ini luar biasa Pak saya kok baru ano ya twist keren lah berarti kursinya sampai ke sini siapa namanya Pak Armaci Pak Armaci berarti sudah gak buang sampah disana Pak bu Pak aku cuman ngubung-ngubung tersebut terus yang dikubi ya yang cita ini ya tidak dikubi Pak, ketemu lagi sama saya ya. Saya tadi malam itu mimpi ya Pak, disuruh jemput sampean. Iya mau ya. Kenapa enggak mau? Berani. Mbak, ini nanti saya paksa saya bawa ya. Saya bawa itu gini. Kan enggak mungkin selamanya saya rawat. Jadi apa ya, mungkin kepercayaannya hal-hal yang goib kita hilangkan. Ya, terus nanti pas ke pulangnya nanti kita bantuin. Tadi saya udah ngomong ke bapak-bapaknya enggak. Gitu. Pak, dari sana ke sini ini, pakai ini? Pakai kursi. Itu kan bisa diajak ngomong ya Pak ya. Membaik Pak. Alhamdulillah. Cuma yang sulit itu menghilangkan pikirannya supaya mau. Yang jelas ini Pak, yang jelas nanti mau enggak mau harus dibawa, dipaksa ya Mbak ya. Dipaksanya kan demi kebaikan. Jadi dipaksa. Bapak mandi dulu ya. Mandi dulu. Bajunya disiapkan ya. Ini ada kamar mandinya dimana? Di situ dah. Ayo Pak, mandi dulu sama saya yuk. Harus pakai baju bersih, enggak boleh. Nah, ini dipegang dulu, boleh. Ayo. Rokoknya mana tadi? Ayo, sammen mandi dulu. Ya, ini Pak Kasud. Ya, ada. Ayo Bapak berdiri dulu. Ya, ini taruh di sini dulu Pak. Nanti dikembalikan. Mana? Ya, uangnya ditaruh dulu Pak. Sudah, taruh di situ saja Pak. Ya, tak jogol nih. Uangnya kemarin yang dari saya kemana? Di mana? Oh, di sini? Di sini? Iya. Oh, ini di sini ya? Iya. Ini kan yang susah kan. Mbaknya kok nangis kenapa mbak? Ayo, atur sih. Sudah, sammen taruh sini saja. Sampen sekarang mandi sama saya. Ayo. Ayo. Oh, gini. Ayo, ayo. Ayo. Mbak, dulu pernah ikut apa mbak? Dulu setahun jenengan nih. Mas Adi, mandi dulu yuk. Saya sambil tak ngobrol sama anunya. Mas Adi, mandi dulu. Oh, gitu. Itu bisa dipakai duduk, Pak. Coba kita ngobrol sama keluarga. Ini kita, sekarang kita ini didampingi perangkat desa. Kami juga didampingi dari pihak Bukis, mas. Kami didampingi sama BPD. Dan kegiatan ini murni kegiatan sosial. Kegiatan ini murni, apa ya, inspirasi dari orang-orang baik. Tanpa ada tendensi apapun. Tendensi politik, tendensi kepentingan apapun, mbak ya. Lillahi ta'ala ini, kepentingan ini benar-benar kemanusiaan saja. Berarti depresinya ini setelah istrinya meninggal. Oh, menikah lagi. Oh, itu ya. Terus berarti depresinya cuma itu. Terus kok ada, apa ngomongnya agak, orang dengan gangguan jiwa itu, Pak. Bukan kok dia punya ilmu, enggak. Sugestinya. Ya, Pak, ya benar ya. Sugestinya ini keliling kemana, 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 kemana. Dan yang waras harus yang ngalah. Kayak hari ini, Pak Harmadi, enggak mau kita bawa. Ya, enggak mau kita bawa. Namun, kalau kita yang waras, yang sihat, harus dibawa. Nah, yang perlu, yang perlu itu kan pasca nanti pulangnya kayak apa. Karena beliau sudah punya rumah, nanti setidaknya kita kasih kegiatan. Kalau memang dia itu hari-hari di sini, kita ubah nanti pola pikirnya. Gimana nanti kita lakukan rugiah segala macam. Ya, mbak ya. Nah, nanti syukur-syukur kalau sudah dipulangkan, ya mungkin agak digembok dulu rumahnya. Yang penting dia enggak keluar dulu. Ya, jadi kalau siapa tahu nanti rumahnya ada ABCD-nya, nanti dihapus saja ya, Pak ya. ABCD-nya nanti dihapus pelan-pelan. Caranya gimana nanti ada caranya. Ya, mbak ya. Sampai sebagai keluarga setuju ya. Ya, jadi nanti saya rawat. Namun, karena kalau kami rawat ini, ada persetujuan yang harus ditanda tangan. Ini contoh, kalau sakit harus saya bawa ke dokter. Nanti sampai ditanda tangan. Ya, mungkin yang nanti ke rumah saya siapa? Ya, jadi nanti sampai diwakilkan boleh. Diwakilkan sama perangkat desa ya. Jadi nanti ada apa-apa namanya, kita ini niat baik. Namun kadang hasilnya, eh mungkin ada yang sakit, ada yang meninggal, wah-wah-wah-wah alam. Itu sudah kehendaknya. Namun insya Allah kita rawat. Nah, nanti kalau sudah membaik, nanti kita antar pulang. Untuk mbaknya yang perempuan, nanti saya sama guru ngaji saya akan ke lokasi. Itu pun didampingi sama tim medis saya. Kami ada dokter Fisali Kejiwaan. Ya, jadi tidak. Jadi untuk yang Bumunjarawannya tidak hari ini? Pak, kan rencana ini tadi kan, rencana ini tadi kan saya bawa, Pak. Namun katanya dokter, Pak Pur, dicek aja dulu kondisinya kayak apa. Kan usianya sudah. Nah, gitu loh. Masalahnya gini, kalau itu nanti digabungkan jadi satu. Iya, Pak ya. Terus apa ya, kalau orang dengan gangguan jiwa itu biasa hidup di sini, terus hidup bersih itu malah sakit. Lers, Pak. Malah misalkan kalau makan kayak gini-gini sih ya, tapi kalau malah dikasih makanan yang bagus gini, malah sakit lah. Itu yang kita khawatirkan. Namun, Pak, karena tadi saya sudah ke pemerintah desa, Insya Allah paling lambat, hari Jumat Sabtu saya akan ngecek ke banyak yang Buk Munjaro. Namun hari ini kita akan cek juga. Ya, saya tak fokus kayaknya dulu ya. Balik lagi ke sana. Bantun, bantun. Tinggal turut. Ayo, sudah. Botong-botong gimana ya, Pak? Ya, Pak, ya? Sudah, lanjut aja dulu cari. Lek, terus dos pun dinupak sepeda motor mawon. Lewat merigi, lewat merigi, lewat merigi. Pon lewat merigi, lewat merigi. Ba, ya, tak bawakan, tak bawakan, Pak. Sudah, ayo, sini. Uangnya saja, Mas. Uangnya saja yang di kaleng, ayo. Ayo, sana, Pak. Kalau tadi gimana, Pak? Loh, ayo kesana, lo, ayo. Ayo, 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 ayo. Sudah, sambil ini sambil kesana. Ayo, ke tempatnya Bapak yang kemarin itu, loh. Yang tempat duduk, yang masak. Oke. Lewat sini saja. Iya, lewat sini saja. Ayo. Ini biar dibawa ya. Kita ngikut aja maunya kayak apa. Jadi, Bapaknya ini kan bersih keras, nggak mau dibawa. Namun, kita bersama pihak Pukismas, bersama pemerintah desa, bersama dari Polres Lamungan, maunya kita bawa perubat. Apapun, harus kita bawa ya, Pak, ya. Asli, guanteng, asli. Terus istrinya pergi itu tanpa cerai, tanpa pisah? Tanpa cerai, Pak. Tanpa, tanpa cerai. Loh, ayo, maju, te? Pergi, tak? Tak. Oh, gitu. Oh, ya berarti kalau sudah nikah lagi ya berarti memang sengaja ditinggal. Iya. Pak Har, kepingin nikah lagi enggak? Udah, Pak. Masuk. Iya. Pak, dirumahnya sampai nanti ada calon-calon pasangannya. Ya. Ya, sini, Pak. Ya, sini, samen-samen duduk aja dulu. Sini, ya. Ya, duduk dulu, sudah. Ibu, Bapak Jadi kami kesini tadi Saya kesini tadi Ini tidak ada maksud apapun Tidak ada maksud unsur politik juga tidak ada Jadi saya minta maaf Mungkin nanti disalah artikan Sama warga disini Yang jelas ini kemanusiaan Jadi insya Allah Pak Harmuji ini Nanti akan saya rawat Saya sampaikan ke mana tadi Mbak Mbak Lusi keluarganya Jadi Pak Harmuji ini Tidak saya rawat selamanya Tidak Pak Harmuji ini karena sekarang ini Halusinasinya tinggi Tidak boleh kesana Tidak boleh kesana nanti takut meninggal Itu yang kita akan ubatin Nah nanti pasca dari tempat saya Nanti insya Allah akan kita tambahin Seumpama Karena bapaknya ini kan masih rajin Seumpama nih Dikasih kambing gitu setuju enggak Dibuat kegiatan Nah Biar ada tugasnya lah Pasca Kesembuhan pulang dari rumah saya Itulah tugas kita semua Lerah sih ya Bu ya Enggak usah jauh-jauh Enggak usah apa ya Namanya orang kan sekarang Kalau sudah banyak duit Mikir umroh haji Tetangga-tetangga kita yang kayak gini Yang harus kita Dah Nomor satu kan ya Pak Ya betul ya Jadi nanti rencananya Ini saya rawat dulu Nanti kalau sudah tim rukia saya Tim dokter sudah mengatakan Pak boleh pulang Meskipun nanti seminggu Dua minggu sebulan Ternyata boleh pulang Nanti jangan terpulang Dan akan saya kasih kegiatan Mungkin dibeliin kambing Atau dibeliin apa yang penting Pak Armujinya Sudah enggak ada halusinasi Sampai duduk dulu aja Sambil nunggu mobil Sambil duduk aja Duduk Ya Jadi ini nanti Sampai rumah Dibelikan apa Krek gitu loh ya Kalau kursi roda kan enggak Masalahnya belionya bisa jalan Jadi dibeliin krek Ya Pak Ada yang punya air enggak Bu Nah ini kita Kita atraksi sulapan dulu nih Biar Bapaknya mau Ayo duduk Pak Bismillahirrahmanirrahim Di mobil Di mobil ada Sebentar Sebentar Sekarang Sekarang Sampean Kenapa enggak berani Lewat jalan sini Karena Karena apa Banyak orang yang meninggal Karena Saya Pak Banyak orang yang meninggal Karena Karena saya Karena sampean Pak Jadi gini Ninggal atau enggak itu Kehendaknya Allah Ya Pak Saya datang ke sini ini tadi Kalau memang Allah enggak ritu Enggak akan datang ke sini Sampai yakin enggak Kalau orang-orang yang kumpul Di sini semua ini Orang-orang baik Orang-orang yang kepingin bantu Pak Har Pak Harmaji Nah minum dulu Bismillah Enggak ada apa-apa Bismillah dulu Enggak mau Bismillah pun enggak mau Saya enggak boleh Ngobong Bismillah Saya tutup dulu Pak ya Bismillahirrahmanirrahim Semua itu atas gendaknya Allah Pak Ya Ya Kalau sampean enggak kepingin Banyak orang yang meninggal Gara-gara sampean Sampean jangan di sini dulu Ikut sama saya Tidak Pak Tidak kenapa Tidak berani kenapa Tidak berani kenapa Ya kakak Saya ini dikit kami Yang atas itu Yang atas siapa Ya Yang membuat dunia ini Sama orang-orang Jadi memang harus Harus di anu Sama kisah Allah Enggak berani Enggak berani Nyebut Enggak berani nyebut Nama Allah pun enggak berani Eh Enggak ada najis Dik Adik mobilnya siapkan Dik semua Udah Biar anu Yayasan berkas bersinar Bapak Bapak di sini aja Sudah sini Dik Mobil buka dulu Nanti taruh di tengah aja Bismillah Ayo Pak Yang bantuin Ayo Pak Armaji Nah harus dipaksa Ayo 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 enggak apa-apa Harus berani Selamat Siapkan anunya Rokoknya dibang Itu aja Pak Langsung ditaruh di tengah aja ya Enggak apa-apa Bismillah Ayo 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 Allah akbar Ayo Enggak Pihak desa Monggo silahkan Dua orang Ketempat saya nanti Untuk tanda tangan segala macem Ya Boleh Kalau samain Ya sudah Enggak apa-apa Yang penting samain Pasra kan ya Tanda tangannya pun Nanti kalau sudah Membaik Saya antar pulang Ya Amin Alhamdulillah Kegiatan ini Bisa berjalan lancar Saya Mengucapkan terima kasih Kepada semua orang Yang hari ini Turut serta hadir Membantu Habis ini langsung ke Munjara ya Mampir apa enggak Enggak Sekalian Ayo langsung ke sini Terus ke sini Oh gitu Dekat ya Dekat Pak Armaji Sudah berhasil kami Evakuasi Meskipun beliau Menolak Alhamdulillah Pak Armaji Yang beberapa Tahun lamanya Tidak mau dibawa Siapapun Karena dia ini Memiliki sugesti Bahwasannya Kalau dia dibawa Atau dia pindah Dari tempat itu Nanti mengakibatkan Banyak orang yang meninggal Ya Contohnya kemarin Anaknya Ibunya Dan apa ya Itu kepercayaannya saja Jadi hari ini Pak Armaji Sudah kita bawa Dan sekarang Kita akan ke rumahnya Kakaknya Pak Armaji Yang mana Satu rumah Itu kakak beradik Mengalami gangguan kejiwaan Si Pak Armaji ini Tidak pernah mau Datang ke rumahnya ya Sekarang kita akan datang Ke rumahnya Kakak kandungnya Pak Armaji Sepertinya Yang dibelukan utama ini Si Pak Tak lihatnya Kalau memang Oh bisa nih Ibu namanya Tidak bisa ngomong Oh gitu saja Terus Kalau mau BAP segala macam Pakai pempes Oh ini pakai pempes Setiap hari Sama ini Gantikan Ibu sudah makan Ibu sudah makan Mbak Nanti gini ya Kalau memang Nanti ada tempat Mungkin besok ya Besok hari Jumat Besok hari Jumat Besok hari Jumat Oh besok Kamis Besok Kamis Besok Kamis Ya Lusah 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 Berarti hari Jumat Kita jemput ya Namun masalahnya gini Kalau memang Mohon maaf Bukan kok kami Tidak mau Mbak Kalau memang Disini ada yang ngerawat Ya memang Lebih bagus disini Kalau disana kan Saya kan banyak Takutnya Tidak terurus Kalau Ya mungkin Besok saya kesini Bantu deh Apa pempes Kebutuhan Apa kan Jadi gini Kalau Kan gak saya rawat sendiri Masalahnya perempuan Saya rawat di tempat Guru ngaji saya Dan itu pun Saya harus Membantu Setiap bulannya Hampir 3 juta Seumpama Uang segitu Saya kasih jenengan Untuk kebutuhan Sampai lebih setuju atau gak Lebih setuju gak Jadi nanti Uangnya Tak serahin jenengan Nah Kalau biar lebih pas Nanti untuk kebutuhan Apa segala macam Tak siapkan semua Insya Allah Nanti Insya Allah Namanya orang itu Kadang banyak lupanya Saya ada kunjungan dokter Spesialis ini Setiap 2 minggu sekali Besok Hari Jumat Saya ajak kesini Ngeliat Kondisinya kayak apa Nanti dikasih terapi Kayak apa Nanti Sampehan tak kasih nomor BA Istri saya langsung Jadi sampehan tahu perkembangannya Mau gak Ya pak ya Bukan kok kami Gak mau gak Kalau saya taruh disana Namanya ada 10-15 pasien Kan gak bisa terawasi Disana saya harus Menyisikan rejeki saya Setiap bulannya 3 juta Lah Uang itu Saya serahin Kenjenengan gitu Maksudnya Jadi sampein pakai apa Insya Allah lebih baik Setuju tak Kalau memang setuju Nanti hari Jumat Saya kesini Sama istri saya Menyerahkan uangnya Kenjenengan Ya gitu ya Kan lebih enak gitu Toh dia gak marah-marah sih pak Kan gak sampe telanjang kan Dia kan Sudah Iya Loh Apalagi kayak gitu Ya mbak ya Gitu aja ya Jadi nanti hari Jumat Saya kesini Jadi tidak mengganggu Tetangga sekitar Ya Karena Hanya Disini itu Sendiri Jadi Perang tuanya Kena keseninggal Jadi Sekarang ini Agak Oleng Masalahnya gini pak Kalau dikasih obat Kalau di tempat saya kan Usianya masih muda Kalau dikasih obat Terserap dengan Sempurna Lers ya bu ya Kalau dikasih obat Gak terserap Itu larinya nanti Kemana-mana Bener ya Ya mas ya Larinya kemana-mana Lah Daripada saya titipkan ke orang Saya harus bayar juga Mending uangnya itu Tak kasihin jenengan Jenengan untuk kebutuhannya Ibu ini Syukur-syukur Kalau memang mau Jangan ditaruh disini Besok tak bawakan Apa Kasur yang ada Terpalnya Jadi kalau BAB tinggal Nah Mbak Tuan Setuju nopu Mbak Tuan Setuju Iya Uangnya yang tiga juta Oke Kemarin kan punya rencana Nyari orang untuk merawat ini Boleh Itu bisa dipakai untuk bayar Iya Jadi Betul Jadi uang tiga juta itu Sampai dikasihkan ke orang Berapa Sisanya nanti Dan Sampai Boleh mengingatkan saya Pak Pur Sudah waktunya Namanya saya kan Manusia Naik turun ya Kalau jenenggan setuju Saya iakan besok hari Jumat Saya kasih satu bulan pertama Untuk 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 yang itu tadi Tanggung jawab saya ya Setuju nge Iya Bu Saya pamit ya Nanti Kalikus saya bawa dokter spesialisnya Kesini Jadi nanti tahu perkembangannya Kayak apa-kayak apa Pak Kades Pak Jadi Untuk ibunya ini Sudah kesepakatan Karena kalau dirawat disini Kayaknya bagus Untuk bulan pertama Akan saya alokasikan rejeki Sebesar tiga juta Yang penting dengan yang rawat Nah nanti dititipkan ke siapa Munggo Ya Pak ya lebih efisien begitu Ya Jadi besok saya kesini Sama dokter Sekaligus saya bawa kasur Yang ada Terpalnya Jadi kalau mau BAB Tinggal dilap Tinggal dilap Nah terus nanti Ada terapi-terapi Pedis Nanti biar mbaknya Nanti komunikasi Sama istri saya langsung Ada perkembangannya apa Apa kan gitu Tujung ya Pak Nggak Ya Pak ya gitu ya Oke Nah ini kan Selesai Ya Jadi Ya ibu-ibu Ya jadi ini disaksikan banyak orang Bahwasannya Insya Allah hari Jumat Pak Hari Jumat Saya akan datang kesini lagi Insya Allah Saya sisikan Rezeki saya sebesar Tiga juta Setiap bulan akan Saya kasihkan ke Mbaknya Ya Namun mungkin Nanti ada perkembangan Masalahnya Kalau saya bawa ke tempat saya Yang pertama Orangnya sudah Nggak bisa jalan Karena di tempat saya ini 57 pasien Kan nggak bisa kerawat Nanti satu-satu Jadi nanti mending Mbak Lucy ini Nanti nyari warga disini Yang mau ngerawat Jadi Tiga juta itu nanti Silahkan disisikan Untuk yang ngerawat Berapa sisanya Untuk Sembako Saya mohon doanya Dan mudah-mudahan Channel Purnomo Belajar Baik Bisa berkembang terus Bisa membantu Sesama Sekali lagi Saya mohon maaf Saya mengucapkan Terima kasih Buat perangkat desa Biak Pukis Mas Dari Porek Lamungan Untuk kegiatan hari ini Mudah-mudahan Apa yang kita lakukan Menjadikan berkah barakat Untuk kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax